Rasa penasaran pun saya rasakan saat mendengar warung yang didirikan di aliran sungai. Sungguh tak terbayangkan di benar saya jika makan di aliran sungai tersebut. Iya, bersama saya Lela Rahmat, kali ini kita akan mengulik keunikan warung di aliran sungai serta keindahan wisata Goa Kalisodong yang berlokasi di Desa Grogo, Kecamatan Kiri, Banyuwangi. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lela Rahmat di acara NTV Minggu. Nah, kali ini kita akan wisata di tempat yang unik yaitu di atas aliran sungai. Nah, di tempat ini kita bisa memesan makanan dan minuman yang ada di wisata tersebut. Penasaran kan? Mari ikutin saya. Tim NTV Minggu pun bergegas menuju lokasi yang tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Untuk mencapai wisata tersebut, hanya membutuhkan sekitar 20 menit perjalanan. Saat menuju ke wisata Goa Kalisodong, terlihat jelas aliran sungai yang jernih dan juga sangat terjaga. Jalan menuju wisata itu juga dipadati oleh permukiman warga asli suku Kusik. Iya benar, warga sekitar pasti menjaga dengan baik kebersihan sungai. Saat tiba di lokasi wisata, saya sangat terpukau sebab mata saya disukui dengan hijaunya tanaman padi di sekitar tempat wisata. Kalau pemiksa ternyata airnya disini sejuk ya dan asli asliannya juga masih terjaga. Wah saya semakin penasaran nih tempatnya seperti asap. Welcome to Kalisodong. Di sini saya ditemani oleh Hariri yang merupakan ketua Pogdarwis Goa Kalisodong. Pak Hariri juga yang pertama kali membuat ide warung di atas aliran sungai itu. Hingga gini warung di atas aliran sungai menjadi ikon tersendiri bagi wisata Goa Kalisodong. Nah ini dia ya pemeni saya wisata warung Kalisodong. Tapi sebelum memesan makanan disini saya ingin mengobrol langsung dengan pengelola wisata Kalisodong. Dengan Bapak Hariri ya. Pak ide kreatifnya dari mana sih Pak kok bisa muncul ide buka warung di atasnya aliran sungai? Ya sebenarnya ide ini ide kebakan ya. Kebakan ya. Kenapa ide ini muncul? Kemarin ini kan destinasi wisata Goa Kalisodong. Karena terdampak pandemi akhirnya dibutuh oleh pemerintah. Tapi saya membaca di aturan itu bahwa untuk kuliner dibolehkan juga. Untuk wisata rutut. Nah ini saya punya yang sejati untuk membuka kuliner ini. Berarti baru baru? Baru. Kira-kira udah berapa bulan jika? Eh dua bulan. Kita dalannya sudah dua balan. Untuk setiap harinya pasti selalu ada ya ke hujung darah? Alhamdulillah. Selalu rame. Dan disini untuk menu favoritnya apa Pak? Nasi goreng ketik. Nasi goreng ketik. Selain itu? Selain itu ada juga alapan darutnya susu. Dan ada mie. Mie tiktok yang disini terhadap. Oh iya. Pak ini kan kita kan nanti kan rencana kan mau makan di atasnya di rasanya. Ini Pak ya. Ini untuk tempat misalnya nih. Ini kan juga lagu itu mudah. Kira-kira pernah ada ketakutan enggak Pak? Ada yang takut. Ya sebenarnya kalau saya kan orang sini ya. Ya. Sudah tahu menahu tentang bunga ini. Insya Allah aman. Misalnya aman. Meskipun musim hujan. Insya Allah aman. Sudah terjamin keamanannya ya? Jadi ada kata pun ada mekan sedikit. Oh oke Pak Remy. Yaudah Pak kita nanti akan menyatap makanan di sini ya. Saya juga penasaran dengan menu favoritnya yaitu nasi goreng ketik. Kita akan coba makan nasi goreng ketik. Oke terima kasih. Ibu pesen nasi goreng ketiknya satu ya. Untuk menu mannya beda gaya. Sudah? Sudah saya tunggu di sana dulu ya. Meskipun memasuki musim hujan. Namun makan di atas aliran sungai ini tetap aman. Lantaran depit air tidak akan bertambah. Makan di aliran sungai menjadi sensasi tersendiri bagi saya dan para pengunjung lainnya. Makanan yang disuguhkan di warung Kalisodong ini juga cukup nikmat. Apalagi nasi goreng petai ini sangat enak disatap sebab petainya terasa segar saat dilahap. Karena langsung dipetik dari pohonnya yang ada di sekitar lokasi wisata. St. Arthul Nung 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 Nung. Dan disini juga ramai sekali pengunjungnya bisa dilihat dibelakang saya ini. Mereka ibu-ibu atau istilah bapak-bapak yang belum sebesarkan ya. Semuanya dengan menikmati pesennya ini. Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh Nah, ini pembisahan nasi goreng pete Menu andalan Misata, surat, khalus sodor Seperti apa rasanya? Ditambah lagi, memandangan yang ada di sekitar lokasi wisata membuat saya semakin betah berlama-lama di tempat wisata ini Selain warung di atas aliran sungai, mata saya pun tertarik melihat spot wisata lainnya Ada juga spot wisata di tengah hambaran persawahan Sangat menarik bukan? Saya berani menjamin kantong anda tak akan jebol jika berkunjung ke lokasi wisata ini Pemirsa Saking keenakan makan sampai saya kepedesan dan butuh air Menunggu ya Menunggu ya Jadi untuk nasi gorengnya Nah, sama seperti nasi goreng umumnya ya Cuman Di sini Untuk petainya jebetik langsung jadi benar-benar terasa freshnya Makanya, pemirsa di rumah yang belum datang silahkan datang di sini Nah, sudah habis menunya Nah, pemirsa di sini setelah menunjukkan makanan menu di sungai Kalisodong ini Ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian mata saya Penasaran kan? Mari kesana dulu pemirsa Maaf Terima kasih PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 PEMBICARA 6 selamat menikmati 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 selamat menikmati